Hai guys ketemu lagi sama Bang Epol sekarang gua di ah biasa interview sama bapak driver Bloomberg lagi yang kemarin sama siapa nanti pabong lagi bengjangah kemarin yang istrinya dua kali ini lucu liatin namanya namanya bapak sindi r-mawati eh Ramdona apa-apa ya buat di itu ya buat di YouTube Pak jadi artis disini ya subscribe baru 125 ya Pak sindi namanya sindi tadi karena gimana ibunya iya mengharapkan mengharapkan anak cewek ya dan ternyata nonggolnya cowok ya Ramdona ya Ramadona Ramadona ya mungkin zaman dulu kan USG Susato jadi udah berharap cewek namanya udah ada terus ternyata yang keluar cowok terus namanya tetap dipakai sampai sekarang betul enggak ada niat buat ganti tuh hmm katanya sih berkah oh berkah ada berkah sorry muslim kan Pak ya muslim dong ya Alhamdulillah sorry gua mau tahu berarti Bapak nggak menyalahkan dukun beranaknya nih Pak ini masih tanda-tanda nih kesel siada kesel siada kesel siada hahaha oh berarti dukun ya dukun oh dukun jangan-jangan nama dukunnya sindi ya Sinta mungkin terus berapa tahun Pak di satu tahun setengah berarti nih harian apa dua harian itu dua dua hari masuk dua hari lagu oh iya iya di Kalisari ya tinggalnya ya betul kita jangkaan kita jangka pinggiran kita jangka pinggiran kita serang ya terus eh tadi apa gimana sebelum di Bluebird dimana di Mayora Mayora megang event ya betul berarti banyak dikelilingin cewek-cewek cakep ya tetap cakepan istri wah hahaha nyari selamat hahaha nyari selamat ya 8 tahun di Mayora megang event duitnya gede kenapa harus resign pak ya apa ya mungkin udah garis takdir kali ya ya tinggal dinikmatin aja sama aja kok kalau kan enak Pak digelilingin cewek-cewek cakep enak kan beginilah lakabannya lagi deket sama keluarga terus lagi terus hati-hati di ngerem itu kalau di event itu berarti standby nya itu dari malam ya dari pagi ya betul Inbox ya kebetulan ya sering ada Inbox kadang juga di tempat-tempat minta sponsor kayak buka udah buat di menteri apa kementerian apa kantor apa itu produknya apa Pak Torapika terus Energen gitu udah berarti sekarang udah nggak ada kontak-kontak lagi bersama tim-tim ayoran sempet ditawarin sama mantan bos Indofood sama marketing juga promosi udah capek ya udah bagus itu capek gini aja ini gimana ya gini aja kerja sekarang melayani dan tamu-tamu bulu-bulu setiap hari kan pengalamannya beda-beda entah kemana kemana saya kan jangan jalan mulu iya benar-benar terus punya pengalaman apa Pak yang paling jauh kemana perjalanan pernah ke Bandung Bandung itu gimana di dari Bandara tuh ya dari Bandara ke Bandung itu ngapain liburan ya ngekatnya sih mau meeting mau adika meeting-adika meeting terserah dia ada yang bisa ikan nyampe aja ya Bapak-bapak ibu-ibu Oh ibu-ibu sampai Bandung bener ngerinnya sampai Bandung udah pelatnya kan B boleh masuk ya tinggal kita ngomong baik-baik setelah polisi lah bahasanya Oh nanti sempat kena tilang berapa kali ya tiga kali Oh tiga kali itu tujuh jam perjalanan tujuh jam tujuh jam ya begitu awalnya saya bilang sama tamu kan itu pakai Argo apa Argo dong bayar case langsung Argo-Argo dulu betul kan enggak boleh kalau misalkan burung anak semakai Argo gitu sorry kalau boleh tahu kena berapa ini 1.700.000 kurang lebih 1.800.000 kurang dikit lah baliknya bareng lagi dia nungguin enggak baliknya kalau nggak langsung pulang Oh iya langsung pulang Oh cantonya izin dulu sama istri itu ya pertama izin ke pusat dulu biasa kan ini mobil perusahaan langsung ke istri ini udah deh lanjutkan perjuangan hahaha balik malam sampai sini apa pagi lagi 7 jam ya berangkat 7 jam pulang 4 jam sebenernya ada jalan bagus itu jombol tapi kami ya Cibarusa ya Cibarusa iya bener kamu nggak mau tapi kalau itu tahun berapa tahun kemarin belum lama tahun ini belum lama gitu terus ada lagi yang enik-anik ya ada orang Papua Papua ya jadi dia dari bandara juga bukan saya dari Gambir Oh habis terlihat tamu dia ngomong saya mau ke monas gitu dengan ada sombongnya saya punya duit banyak Oh gitu Iya sendiri dia perempat satu keluarga Oh tolong anterin saya ya temen-temen disitu kan bukan yang nggak mau ngantrin tapi caranya tuh orang itu kan tetamu yang saya tanya tuh kok nggak dianterin orangnya begitu didimin aja gitu kalau diantarin gue nggak dianterin nadanya dia ya kayak nada-nada maaf ya orang songong gitu kan Oh saya samperin ibu maaf Bu mau kemana Bapak nggak tahu saya mau bilang ke mana saya mau ke monas ya udah ibu mau ke monas ya iya udah saya ambil mobil sebentar bu saya saya bilang sama temen-temen saya ambil ya udah lu ambil aja paling ke monas gitu kan udah saya ambil mobil naik ibu tadi mau ke monas ya iya Pak kamu ke monas Bapak nanya mulu hahaha saya banyak tidak mau air менatwa di kan akhirnya Cculene termasuk Uyai dan kenapa kamu관af Ibu boleh nunduk ngelata IBUN Темnya Nepaji Ibu sesuai ngeloh ke kiri ngeloh ke kiri ibu Wah seksam ngeloh durant masalasi aku belum jalan boleh kira Nice nih lu ini gitu gimana Erst mengapa Bu yaudah kita jalan ke monasnya saya orang kaya Duit saya banyak. Sombol. Sombol. Dimin aja lah pokoknya. Dia jalanin. Bu, kita sudah sampai Monas. Saya bisa ngantar sampai sini. Kalau nggak sampai pakiran. Kamu masuk saja. Saya bayar semuanya. Saya orang kaya. Saya bilang, bu, maaf. Nggak boleh. Monas itu ada peraturan nya, bu. Nggak boleh segera masuk mobil. Terus sampai mana? Sampai pakiran itu jalan. Saya tidak mau. Saya nggak mau capek. Saya orang kaya. Duit saya banyak. Terus, tempat mana lagi yang bagus di sini. Tempat rekreasi. Dia bilang gitu kan. Ada, bu. Boker, boker. Tadi bawa. Nggak boleh. Dosa, dosa. Nggak bisa gitu. Saya bilang, ada, bu, tempat rekreasi yang bagus buat anak ibu. Taman. Bukan. Binatang. Ragunan. Oh, Ragunan. Oke, boleh. Berapa lama perjalanan? Paling satu jam, bu. Udah, perjalanan saya ke Ragunan. Ibu, kita mau pintu depan pintu gajah di belakang. Oh, di belakang. Bedanya apa, pak? Kalau pintu gajah, ibu langsung ketemu gajah. Ya kan? Karena langgang lewatin yang pintu dari awal depan. Iya, iya, iya. Oke, kalau pintu gajah, tidak apa-apa. Kan hujan tuh, bang. Oh, hujan kan tuh. Pas nyampe, ibu sudah nyampe. Turunlah. Tuh, tamu saya. Anaknya teriak. Mama, mama, becek, becek. Aku tak mau turun. Tadi-tadi begitu kan. Aduh, ini orang mau apa lagi. Tidak maaf ya, bagiannya bau banget lagi. Tapi saya tetap-tetap. Eh, orang lain ya, orang lain bau ya. Mungkin ke sini lari. Mungkin. Dan akhirnya, saya bilang, ibu, tadi kan hujan sepanjang jalan. Mau becek ya, gimana? Udah, saya tidak mau turun. Kamu gimana caranya cari tempat rekreasi yang ada binatang tapi tidak turun dari mobil? Waduh. Taman safari. Taman safari, Bogor. Hargo masih jalan tuh. Jalan. Ada, ibu, teman safari lebih jauh di Bogor. Apa-apa, yang penting ada binatang. Saya orang kaya, tidak usah takut. Udah, jangan lupa. Taman safari. Berset, jauh banget. Sampai ke teman safari. Jadi, saya masuk, teriak dia. Saya juga kaget. Ternyata ada macan di mobil saya depan. Nekro. Gitu kan. Kana ke atas. Kata itunya, kamu saya, laksun, Bapak. Saya takut. Ibu, saya juga takut. Kediat laksun. Bahaya, Bu. Gitu kan. Soalnya ada tanda yang laksun. Lagi orang Papua takut macan ya? Makanya. Mungkin tiap hari. Nah, udah kan. Bisa kayak gitu. Di Papua, gak ada macan kali? Oh, gak ada ya? Gak ada. Pas udah girang, akhirnya dia mau makan. Abang, Bapak, tolong cari tempat makan yang lambangnya R. Hah? Lambangnya R? Nah, saya bingung kan, Bang. Lambangnya R. Saya bilang, ini, Abang, Abang tahu huruf R kan? Tahu, Pak. Iya, lambangnya huruf R. Apa? Itu apa itu? Saya cari-cari, Bang. Tfc. Abang yang lambangnya R. Tuhan R ya? Sampai saya bingung. Ya, udah dalam hati tuh. Ini gua buang juga nih orangnya. Serba-serba. Ah, iya. Masalah. Ujung-ujungnya apa, Bang? Restoran, Bang. Oh. Oh, Allah bilang, Kok kaya restoran ya? Amun, Bang. Dia nggak bisa ngomong restoran. Nggak tahu dah. Mungkin orang kaya ya, enak aja lagunya. Iya, iya, iya. Nah, pas turun ke restoran, dia ngomong nih geleng-geleng. Apa-apaan ini orang Bogor? Kenapa, Pak? Buah-buahan bukannya dimakanin, malah dipajamin di sini. Bener-bener nggak tahu diri. Siap bilang, Bapak tuh orangnya. Ini palsu kan, Dami ya? Apa, apa, jembat buahnya? Benar, asli. Oh, Bapak itu bukannya dipajang nggak dimakan, Pak. Itu dijual. Dijual buat dimakan. Nanti saya boleh beli duit saya banyak? Boleh. Akhirnya dia beli tuh. Beli? Beli, dia. Taruh di bagasi tuh. Udah kan? Udah selesai. Makan udah kelar. Balik ke arah Senin. Itu sampai malam. Sampai malam. Sampai isi aja yang tuju. Nah, habis kayak gitu udah selesai. Sampai ke tujuan Senin, saya bingung mau kemana. Nah, akhirnya ke Gambir lagi. Oh. Nah, ketemu temen saya yang tadi tuh. Ya, ya, ya. Yang nggak mau bawa. Saya diketawain. Mampus loh. Rasain loh. Bawa tamu PA gitu kan. Ah, kagak. Nggak, belum pulang. Dari yang tadi. Ya, emang kemana? Muter-muter. Saya ceritain, dia nggak percaya. Saya suruh aja buka bagasi. Buah-buahannya nggak mau dibawa sama tamu. Oh, dia ke Gambir lagi? Dia balik. Nah, itu ke Senen Hotel Atrium. Deket-atrium. Oh. Akhirnya di situ buka bagasi. Kaget, buah-buahan ada. Oh, dia dia nggak mau ngambil? Nggak mau. Apa buah-buahannya? Buat kamu saja? Oh, begitu. Bucel lembut, talus, apa lah. Oh, udah ada akhir-akhir nggak ngambil makan bareng. Apa? Makan anak-anak. Hargonya berapa? Hargonya berapa? Hah? 1-2 juta. Nggak, nggak, nggak nggak nyampe. Oh, adeket. Itu berapa? 800.000. Nggak, nggak nyampe sejuta itu. Oh, tapi dari rakunan kau seapa? Nggak nyampe. Nggak nyampe kurang lebih. Ya, sejuta kurang dikit lah. Di tahun ini nih? Iya, tahun ini. Makanya ya, unik-unik lah pengalamannya. Oh, yang luar biasa. Tapi, sorry, gue nyambung. Dibandingkan strip satu hari, rugi nggak? Hitungannya kagak rugi, soalnya kilometer isi dia. Oh. Jadi nggak ngosong. Itu kalau bogor juga bukannya nggak boleh ya. Batasnya itu cocok ya? Ciawi. Oh, cocok. Sempat kena juga? Nggak, kalau yang ke itu nggak kena. Ngelempar tapi? Nggak, nggak ngelempar. Oh. Nggak kena. Aman sekendali. Oh, mantap. Terus sempet ke Ciawi sih, ngelempar. Terus sempet. Kalau itu sama itu juga, oh nggak ngelempar. Ya, untung-untungan. Untung-untungan ya. Untung-untungan, gue lagi apes mungkin kena. Ya, 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 ya. Temen tidak pernah ke Bantu, nggak kena. Oh. Pernah ke Bantu, nggak kena polisi. Ya, benar. Apes-apesan ya. Apes-apesan. Ya, begitulah perjalanan. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Padahal bisa dipilih, kerja di event yang wicis ya sih. Karena Jakarta Selatan yang wicis ya sih. Yang lebih enak, nyaman. Maksudnya kita nggak bergerak kemana-mana. Bergerak sih, cuman lebih santai lah. Kalau ada acara mulai kan santai itu ya. Terus lebih milih Bluebird. Karena mungkin, ya, satu balik lagi ke keluarga ya Pak. Ya, 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 family itu datang pertama. Bahasa Inggrisnya apa Pak Wahid? Family, come first. Gue, family ingatnya itu, Pak. Apes sepeda anak kecil itu. Waduh. Waduh, hey, family, waduh. Udah, pokoknya semuanya balik lagi ke keluarga. Betul. Thank you, Pak, ya. Oke, oke. Waalaikumsalam.